Intro Halo guys, balik lagi di channel Sinar Harapan Motor Nah kali ini aku mau review mobil Tapi yang pertama-tama aku mau kenalin diri dulu nih Buat teman-teman yang baru masuk di channel Sinar Harapan Motor Kenalin nama aku L dari Sinar Harapan Motor Kita lanjut yuk langsung cek ke mobilnya, mobil apa? Kita langsung aja ke bagian depan mobil Velfire 2013 GS Limited 2400 cc, 4 silinder Kita lihat langsung ditampak depannya, kap mesin sama grill Itu dia jadi satu ya guys Jadi look yang lebih sporty, lebih elegan lagi Di bagian bawahnya dia udah ada list chrome Jadi kesannya lebih elegan Terus juga di headlampnya dia masih pake halogen Terus juga di bagian lampu keduanya dia itu projector lamp Di bagian paling bawah dia udah ada fog lamp Sama di sampingnya dia ada DRL Kita lanjut kemana ya? Kita lanjut ke samping yuk Nah sekarang kita udah di bagian samping mobil Velfire GS Sport Limited GS itu menandakan kalau mobil ini udah sport Dan kalau kalian lihat peletnya ini berbeda dari Velfire yang biasa Karena dia udah sport, jadi dia ada list merah di pinggiran peletnya Terus juga dia emblemnya udah bukan Toyota guys Tapi melainkan dia GS Terus juga dia ring 19 Kita lanjut ke bagian samping Dia udah ada emblem GS Terus juga dia udah ada lampu sen di bagian samping Spion Dia belum ada talang airnya Terus juga handle-nya ini dia udah chrome Udah list chrome Terus juga dia udah keyless Terus juga di pintu belakangnya dia udah elektrik Automatic Jadi kalian gak perlu lagi ribet-ribet buat dorong Tapi melainkan kalian tinggal pencet aja dia langsung kebuka sendiri Kita lanjut ke bagian belakang yuk Nah sekarang kita ada di bagian belakang mobil Velfire GS S Limited Untuk di bagian atasnya dia udah ada spoiler Di bawah dia udah ada emblem Toyota Terus dia juga udah ada action list chrome-nya Terus di bawah sini dia ada pembuka buat pintu bagasi Terus juga lampu sennya dia masih bohlam biasa Terus dia juga udah ada lampu reflektor di bagian bakal Ada emblem Velfire juga Terus ada 4 sen sensor parkir Nah kita langsung lihat ke dalamnya yuk Velfire ini dia ini belum automatic Jadi masih manual ya guys Nah untuk space bagasinya Kalau misalnya segini kalian kurang Kalian tinggal lipat bangku yang kedepan Jadi kalian dapet space yang lebih besar lagi Nah guys sekarang kita udah di bagian dalam mobil Velfire GS Limited Nah untuk first impression aku Kita pertama langsung mulai langsung ke setirnya Setirnya ini dia udah kulit ya guys Terus juga di sampingnya dia udah ada action Metalnya jadi lebih elegan dan lebih mewah Terus juga dia udah ada mode buat naikin dan turunin volume Terus juga buat ganti radio Ada model display dari head unit Terus juga ada mode Terus juga di sini ada emblem Toyota lagi Terus di bagian samping kanan Kaca dari 4 kaca yang ada di Velfire ini Dia itu udah automatic guys Jadi gak perlu ribet lagi Tinggal pencet udah selesai Terus juga spionnya itu dia automatic Terus juga udah refresh Jadi kalian tinggal atur aja dari tombol di sebelah kanan kalian Terus juga kita lanjut ke bawah AC Di sini ada tombol untuk odo Terus juga ada buat echo Jadi kalian tinggal atur dari sebelah kanan Nah yang uniknya lagi Kalau biasanya kalian lihat Tombol buat start and stopnya warna merah Tapi tulisannya start and stop Kalau ini beda guys Dia tulisannya GS Kalau ini bener-bener Velfire ini Menandakan kalau ini adalah tipe GS limited Oh iya Ini juga bisa diredupin guys Kalian tinggal pencet tombol di sini aja Tuh Jadi kalau misalnya kalian mau cahanya lebih lagi Tinggal di pencet aja Terus juga di bagian belakang Dia udah ada lampunya Jadi kalau misalnya kalian mau lampunya nyala Itu dia tinggal di pencet aja Dia akan ada lampunya Di list di atas Terus juga di bagian atas Dia udah ada Visor Udah ada kacanya juga Udah ada lampunya juga Jadi kalau cewek-cewek mau makeup Itu gampang banget sih Di bagian atas ini ada moonroof Beda sama yang di belakang Kalau yang di belakang itu ada sunroof Tapi yang di belakang itu Udah otomatik Kalau yang ini masih manual guys Ditutup sendiri Di bagian depan Dia ada lampu Di bagian samping Jadi kanan Terus juga ada Buat tombol Buat buka pintu Jadi kalian tahan lama Baru mobil akan kebuka Di bagian atas Ini buat Buka tutup sunroofnya Tinggal di pencet aja Dia otomatik juga Terus disini ada tempat Buat naruh kacamata Nah head unitnya ini Dia udah touchscreen Jadi kalian tinggal pencet aja Kalian mau pilih apa Tinggal diganti Kalau enggak kalian bisa ganti Dari tombol di sebelah setir Di sebelah kiri Terus juga AC nya Udah double Temperaturnya Jadi kalian bisa atur Kalian mau sebingin apa Suhunya semana Sebesar apa Itu kalian tinggal atur sendiri Disini juga ada mode-mode nya Jadi kalian tinggal atur sendiri Terus disini ada hazard Di sebelah kanan Dia transmisinya metik Di sebelah kirinya Dia ada laci kecil Untuk naruh recehan Terus juga di dashboard nya Kalau yang kulit ini beda sih Dari yang lain Kalau misalnya Biasanya kita ngeliatnya Itu kayak Kayu Kalau ini beda Dia ini black glossy gitu Di bagian dashboard nya Jadi kesannya itu Lebih simple Tapi elegan Jadi cantik banget sih Terus ada list Action list nya lagi Room di sebelah sini Sampai dari sini juga Terus dashboard nya juga Ini kulit ya Nah di bagian tengah Dia udah ada cup holder Terus ada tempat penyimpanan barang Yang luasnya lumayan luas Untuk menaruh tas Biasanya penak-penik cewek Bisa nih Terus ada tempat buat Naruh barang lagi Ini bisa dilipat ya guys Jadi kalau misalnya Kalian mau lebih luas Itu tinggal dilipat aja Terus di bagian sini Dia udah ada laci Biasanya sih Buat dipakai Buat nyimpen botol minum Lumayan juga Terus disini ada tempat power Buat ngecas Dia 12 volt Terus di bagian penumpang Dia udah ada laci Yang lumayan luas Buat naruh kacamata Atau taruh uang Atau kalung semacamnya Hal-hal yang penting Yang privasi Banyak sih hal-hal yang Berbeda dari mobil-mobil lain Di Fairfire ini Banyak hal unik Yang aku temuin Kita lanjut ke bagian Mobil Tengah Nah guys Sekarang kita ada di bagian tengah Mobil Fairfire GS Limited Di bagian sini Yang aku rasanya Ini su Legah banget loh Dari kaki Sampai bangku Supir pun Ini luas banget Terus juga Ini aku gak mundurin Ini aja udah seluas ini Terus di bagian belakang Dia udah luas banget Jadi gak akan sempit-sempitan Disini kalian bisa Cukup 2 orang Di belakang 3 orang Di depan 2 orang Bisa muat untuk 7 orang Jadi bisa bawa keluarga Kalian gak jalan Terus juga kita langsung Lihat ke kursinya Ke joknya Dia di bagian Samping Dia udah leather Tapi dikombinasiin Sama blue drew Jadi kesannya itu sporty banget Terus juga Yang bikin bedanya lagi Dia udah ada emblem GS lagi guys Di bagian sini Terus juga Dia ada detail Kalau kalian lihat Disini dia ada Jahitan merah Yang membuatnya lookingnya Lebih sport lagi Jadi keren banget sih Terus juga di bagian atas Dia udah ada sunroof Yang cukup luas Dan ini kalian bisa buka Langsung dari sini guys Tinggal dipencet aja Dia langsung otomatis terbuka Terus di bagian sini Ada tombol untuk Cahaya lagi Kalau kalian perhatiin Kita tutup dulu ya Sunroofnya Ini bisa dinyalain Bisa dimatikan Lihat kan ya Kita lanjut lagi Ke bagian AC 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 nya dia udah ada Empat di bagian belakang Di samping Kiri dan kanan Terus juga Dia udah bisa diatur Temperature Langsung dari sini Kalau ini dia juga udah double guys Gak cuma di depan aja Di belakang juga dia udah double Double temperature Terus dia juga udah ada TV Di bagian sini Jadi kalau misalnya kalian bawa anak-anak Tinggal setel aja Tinggal nyalain TV nya Anak-anak bisa nonton di belakang Terus apalagi dengan bangku yang sangat nyaman Dan jaraknya luas Jadi kalian bisa dengan have fun untuk liburan keluar kota Keluar pulau Menggunakan mobil Velfire GS Limited Langsung guys Terus di bagian sini Dia udah ada tempat penyimpanan lagi Kalian bisa taruh Buku-buku Atau bisa taruh segala macamnya Terus dia juga Ada tempat buat taruh tas Di kiri dan kanan Di samping kiri dan kanan Dia udah ada cup holder Terus dia juga ada Door wallet Jadi kalian bisa taruh barang-barang kalian Di samping Dekat pintu Terus di bagian tengah Dia udah ada meja kecilnya guys Tuh Udah ada cup holdernya lagi Dia ada dua cup holder Jadi kalau misalnya kalian mau naruh makanan Cemilan Tas itu bisa langsung taruh disini Turuninnya juga gampang sih Gak pencet udah turun Kita lanjut lagi Kemana ya Oh kok gak sayang ini manual Ini yang manual Ini yang manual Tapi kacanya otomatik Tadi Nah untuk Toyota Velfire GS 2013 Kilometer 75 ribu Harga kredit dibuka harga di 395 juta aja Masih bisa nego Sekian dari video hari ini Udah review mobilnya bareng sama aku Terima kasih buat semuanya Jangan lupa ya guys Untuk like, subscribe Channel disini Harapan Motor Jangan lupa di follow TikToknya Disinarharapanmotor Underscore ID Dan juga Instagram Sinarharapanmotor Underscore ID juga Paling dari sini dulu El pamit undur diri See you Bye 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 selamat menikmati